Jika dilihat tidak ada perbedaan saat puluhan anak-anak dari usia 2 hingga 7 tahun ini bermain sepeda di halaman museum Aditya Warman. Kota Padang ini dengan anak-anak lainnya. Tampak anak-anak tersebut entusias bermain sepeda mengikuti lintasan atau jalur yang dipasang di halaman museum. Dan juga tetap diawasi oleh orang tuanya masing-masing. Namun anak-anak ini tidak memakai sepeda yang biasanya. Sepeda yang digunakan yakni sepeda tanpa pedal atau dinamakan sepeda keseimbangan yang didorong dengan kaki. Sepeda keseimbangan membuat anak-anak dapat meningkatkan kesehatan motoriknya pada otot kaki. Bermain sepeda tanpa pedal ini dilakukan di bawah binaan komunitas sepeda keseimbangan Padang. Komunitas ini telah berdiri semenjak bulan Agustus 2022 yang lalu. Hingga saat ini komunitas ini telah memiliki keanggotan 14 orang tua dengan 1 orang memiliki 2 anak. Kalo untuk di Padang kita kenalnya udah dari 2019 bang. Nah komunitas ini rampungnya di bulan Agustus, 7 Agustus 2022 ini. Kenapa 2019 kita belum? Karena kan di 2019 itu kita ke pandemi ya bang. Jadi ke pandemi jadinya gak bisa klik dulu setelah pandemi juga kita jeda harus ngumpulin orang-orangnya lagi nih bang. Nah di bulan Agustus inilah baru kita ketemu orangnya, baru komunitasnya bisa dirampung. Iya dia balance bike itu sepeda keseimbangan bang. Emang gak pake goes. Jadi mengandalkan kekuatan otot kaki anak, otot kaki. Jadi itu sama kayak, jadi fungsi motorik anak itu dibantulah dengan sepeda ini. Jadi kan dia push nih bang seperti yang udah kita lihat, kita rest gitu. Push kan itu otot anak itu main semua. Jadi keseimbangan anak juga fokusnya kesana. Jadi memang anak-anak itu tahap belajar untuk mengeksplore gitu. Jadi dia belajar balance bike itu gak ada pedalnya. Jadi dia mencoba menyeimbangkan diri. Jadi melatih keberanian, melatih keseimbangan anak juga. Jadi tahap selanjutnya anak siap untuk naik sepeda roda dua. Untuk lokasi kami senang disini karena memang kita sekalian tempatnya kondusif untuk anak-anak juga mengenalkan anak-anak juga sama museum gitu. Jadi kan kita senang ya anak-anak itu main di luar. Bukan hanya di dalam rumah atau gadget gitu. Jadi dia bisa, disini banyak pohon-pohon, terus udaranya bebas, terus ada wahana permainan juga. Jadi paket komplit kalau disini. Di sisi lain bermain sepeda tanpa pedal ini sangat bermanfaat banyak bagi anak-anak seperti memperkenalkan olahraga kepada anak, dekatkan anak dengan orang tua, serta meningkatkan kerjadasan anak dalam membangun kepercayaan diri dan menciptakan lingkungan yang positif. Selain itu, anak-anak bermain sepeda tanpa kayu ini di kawasan museum untuk memperkenalkan dengan museum serta lokasi yang cocok untuk bermain di luar rumah. Tidak hanya di dalam rumah yang berkutat dengan gadget saja. Aprizon AB, Padang TV